Ini Pak Mirsa, ini kita lagi di kebun ketik buah jeruk, lagi musim besar. Kebetulan hari ini hari pertama buka kebunnya untuk dikunjungi oleh masyarakat. Ini banyak-banyak tamu dari lain, dari tempat lain. Hari ini kita akan memutari kebun jeruk ini. Jadi tinggal pilih mau jeruk yang model apa. Madu. Dijelaskan di depan, sebenarnya di kebun ini ada tiga variasi jeruk. Ada jeruk bewe, ada jeruk madu, ada jeruk siang. Kalau ini jeruk apa? Ini jeruk madu? Ini bewe. Ini jeruk bewe Pak Mirsa. Jeruk bewe ini jeruk Lampung ya. Baru ada di Lampung. Yang dikembangkan di Lampung. Cirinya kulitnya ini ada warna-warna kehitamannya itu. Rasanya segar. Rasanya memang agak masam, tapi sangat segar. Kita coba, Pak Mirsa. Jadi kalau mau hampir ke sini, itu boleh makan di kebun sepuasnya. Tadi tiketnya untuk anak-anak di dalam Rp. 5.000, untuk orang dewasa Rp. 10.000. Nanti ketika kita sudah memetik jeruk, ditimbang di pintu keluar. Jadi jeruk bewe ini, yang kulitnya memang kehitaman ini. Rasanya memang tidak terlalu manis. Tapi segar. Ciri jeruk ketika memang baru dipetik, itu pemirsa memang merasa segarnya belum muncul betul. Itu dari pengalaman mencicipi jeruk. Kalau jeruk bewe padat? Setelah dibiarkan, setengah hari itu baru muncul manis yang lebih manis. Nah, ciri lain dari jeruk bewe itu memang berat dia, padat. Bulirnya padat, airnya banyak juga. Pak Mirsa, jangan enggak manis ke sini. Silahkan mampir di Metro Qubang, Taman Petik Jeruk. Lampung Timur. Lampung Timur. Bu, dadah bu. Kanana, kanana, nak. Wah, sarangnya. Yuh, Ranu. Enak, Ranu.